Kini kita ke informasi kuliner, daging wagyu identik dengan harga yang lumayan mahal. Tetapi ada sajian wagyu kaki lima yang bisa Anda nikmati dengan cara unik dan berbeda. Berikut informasinya. Ini dia warung tenda kekinian di kawasan BSD City, Tanggerang, Banten. Hampir seluruh bumbu resep hidangan di tempat ini dibuat homemade, alias dibuat sendiri oleh sang pemilik kedai yang berasal dari Jepang. Bahkan supaya kita rasa masakan lebih lezat dan otentik, sebagian peralatan masaknya juga didatangkan langsung dari negeri Sakura itu. Akhirnya pesaran saya semuanya sudah datang. Supaya selera Jepangnya terlebih terasa, sang pemilik kedai menunjukkan caranya nih pada saya. Nah Pak Rony, sebagai yang punya resep langsung dari Jepang, mungkin ada saran nih supaya saya makannya lebih enak yang mana dulu yang harus dimasak nih Pak. Oke, kalau yang yakin aku ya, lebih baik mulai dari yang ada lemaknya dikit atau malinasi. Kalau untuk kematangan atau lama memangganya terdapat selera ya? Kalau bahannya segar, fresh. Kalau saya sih Jepang bisa matang, sedikit matang ya, medium layer. Oke. Tapi kalau untuk masalah terdapat disini, mungkin mayo itu lebih baik. Lebih suka yang matang. Oke, dan ini kan perapiannya menggunakan areng ya, bukan kompor biasa. Kustom. Kustom ya. Tara Bomber saya panggang pertama karena dagingnya lebih tebal, kemudian menyusul wagyu dan yakiniku. Daging segar ditandai dengan warna merah segar alami atau berwarna merah muda. Ada aroma khas daging sapi dengan tekstur kenyal dan padat. Nah ini dia daging pertamanya sudah matang, tinggal kita cobain pakai saus-saus homemade yang ada disini. Hmm, gurih banget. Dagingnya empuk, kenyal dan ketika dihigit itu rasa juisinya kerasa banget. Karena tadi pengaruh dari arengnya, ketika dihigit itu aromanya berasa banget. Menambah cita rasa daging yang ada disini. Nah, berbagai saus yang tersaji memiliki cita rasa berbeda. Ada asin, pedas, dan asam segar. Boleh pilih sesuai selera. Soal harga, enggak perlu khawatir. Karena ditawarkan mulai harga 25 ribu rupiah. Keunikan makan di restoran ini tuh enggak sekedar makan aja. Tetapi ternyata di balik mangkok Tora Bomber milik saya tadi ada kartu nih. Dan ternyata ini adalah games. Nah, kartu ini isinya hadiah yang macam-macam. Tapi kali ini saya dapat hadiahnya Ice Pea. Tenda bernuansa Jepang ini memang hadir supaya lebih banyak warga yang bisa menikmati kuliner Jepang dengan harga terjangkau. Dengan adiah teras japan ini adalah konsep tenda pertama Jepang dengan konsep dan pelayanan untuk kualitas makanannya yang mungkin bisa disebut otentik. Selain berbagai daging panggang, ada juga menu pilihan seperti ramen, gyoza, yakiniku, dan lainnya. Putifan Pudi Imam Muhairib, Tanggerang Bantai